Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan meninjau vaksinasi pelajar di dua lokasi, yaitu di Bogor dan Tanggerang, Banten. Kepala BIN menghimbau kepada para pelajar untuk melakukan vaksin agar proses belajar tatap muka dapat segera terrealisasi. Menurut Kepala BIN, tidak ada proteksi yang lebih efektif melawan COVID-19 selain dengan vaksin itu sendiri. Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan meninjau vaksinasi untuk pelajar SMP dan SMA di Sekolah Kesatuan Pelajar Bogor, Jawa Barat. Dalam kunjungannya ini, Budi Gunawan mengatakan perbandingan kasus aktif terhadap pelajar yang ada di Indonesia, yaitu 9 persen dari seluruh total kasus. Budi Gunawan menambahkan, dari sebanyak 2,9 juta kasus positif COVID-19, terdapat 250 ribu anak yang tertular. Anak-anak disebutnya menjadi spreader atau penular untuk klaster keluarga. Oleh karena itu, BIN tugaskan oleh Presiden Joko Widodo untuk menggelar vaksinasi untuk pelajar di sekolah-sekolah. Tidak hanya di Bogor, Kepala BIN Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan juga meninjau vaksinasi pelajar di Sekolah Al-Azhar BSD Tangerang, Banten. Dalam kunjungannya tersebut, Kepala BIN mengimbau kepada para pelajar untuk melakukan vaksin agar proses belajar tatap muka dapat segera terrealisasi. Menurut Kepala BIN, belum ada proteksi yang paling efektif melawan COVID-19 selain dengan vaksin itu sendiri. Vaksinasi pelajar SMP dan SMA ini digelar serentak di 6 provinsi, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Riau, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, para pelajar juga mendapatkan paket vitamin untuk menunjang imun. Adapun jumlah vaksin yang disuntikkan adalah Sinovac, dengan target per provinsi adalah 2.000 dosis vaksin, sehingga total di 6 provinsi, yaitu 12.000. Dengan digencarkannya, program vaksinasi untuk pelajar SMP dan SMA yang digelar BIN, diharapkan dapat memutus rantai penyebaran COVID-19, serta mengurangi resiko angka kematian karena COVID-19 di tanah air. Sampai jumpa di video selanjutnya.